Prabowo membandingkan kasus konten prank KDRT yang dilakukan Bahim Dengan masalah serupa yang pelakunya langsung diamankan pihak kepolisian Kasus yang mana? Kasus yang mana? Yang mana? Yang mana ini kasusnya? Adakah yang kasus konten prank yang langsung ditangkap? Langsung ditindaklanjuti? Aneh kan? Oke Ada lagi Prabowo merasa apa yang telah dilakukan Bahim Buong dan sang istri Paola Verhoeven Sudah meresahkan publik Publik yang mana? Publik yang mana? Silahkan sahabat nanti baca sendiri ya Ada berikutnya lagi Sangat gundah karena inilah sistem hukum kita ini Coba yang buat laporan palsu Atau kasus ini orang kecil Pasti langsung ditangkap seperti kejadian baru-baru ini Kejadian yang mana? Yang mana? Yang mana? Gak ada Justru begini Orang kecil Orang miskin Paham Ini kasus Dibuat-buat Oke Tidak ada kasus disini Mbak Imbong itu tidak ada kasus Yang Anda katakan sebagai konten prank itu Konten prank di seluruh dunia itu ada Dan bukan pidana bro Terima kasih telah menonton!